Kita lagi pada di dalam soalnya kan abis mandir tuh, hujan kan, putirnya banyak tuh, yang pas terakhirlah, pas bunyi petek gitu kan, pikir saya gini, ah paling tipi apa-apa, ketahunya tetangga terlihat kebakaran gitu. Jadi kita keluar nih, bertiga nih, sekeluarga, pas nyampe luar kok gak ada api, cuman tau gas apa bensin gak tau ya, ada yang lubang, inilah pagertul Pertamina, langsung kayak kabut, tapi bukan kabut, jadi ke mata, sampe ke dada tuh nyesek, jadi kita jalan tuh ambil tutup, hidung begini semua mata, ya beginilah, larilah semua, tapi ada yang ngomong katanya bukannya kebakaran, cuma bercer doang, pulang, pulang, banyak yang pulang, ambil surat-surat apa, Ya itu langsung ada, jadi banyak korban lah, orang tetangga saya aja banyak yang meninggal disitu, ada yang kebakar di dalam, ada yang sampe sekarang masih kritis, masih koma, ada yang meninggal juga karena seset nafas, ya bu, pas kejadian ya, kayak nenek sih belum pulang ya, cuman pas dia tiari HP apa, ya rata lah, makanya. Korban jiwa ini meninggal dunia ada 17, luka beratnya 49, luka sedangnya ada 2, dan ada informasi masih ada 18 orang ini yang masih dicari, mudah-mudahan hari ini bisa ketemu ya. Nah pengungsian ini 1.085 jiwa pengungsi yang terdata, itu tersebar di seluruh tempat-tempat pengungsian, memang tempatnya kan tidak bisa terpusat jadi satu. Fokus utama Pertamina saat ini adalah bagaimana penanganan warga yang terdampak ya. Untuk yang di rumah sakit, kemarin Bu Birut juga sudah berkesempatan untuk meninjau langsung ke rumah sakit, dan penanganannya sudah kita berikan yang terbaik untuk yang korban luka, maupun juga santunan juga sudah disiapkan untuk yang korban meninggal dunia. Dari segi pasokan BBM, sejak kemarin pagi, dini hari, operasional TBBM Bulpang juga sudah beroperasi secara normal, jadi secara umum dapat kita pastikan tidak ada gangguan terkait dengan pasokan BBM. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan Bela Sungkawa kepada warna korban atas kejadian di Plumpang ini. Kemudian yang kedua, saya sudah perintahkan kepada Menteri BUMN dan juga Gubernur DKI untuk segera mencari solusi. Dari kejadian yang terjadi di Plumpang, terutama karena ini memang zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser, kereklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya, karena menyangkut nyawa. Jadi saya perintahkan semuanya mengenai itu. Ini segera diputuskan sehari-dua hari ini oleh Pertamina dan Gubernur DKI, sehingga solusinya menjadi jelas. Tapi memang zona ini harusnya zona air, entah dibuat sungai, entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barangnya di dalam memang barang-barang yang sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk. Artinya objek vital lainnya, Pak, selain di sini akan di-audit semua, Pak. Iya, iya, sudah saya perintahkan tadi. Tahun 2009, Pemda pernah mengusulkan Bapak Persson 50 meter itu, menyangkut juga masa kepemimpinan Bapak di DKI. Seperti apa sih, Pak, proses pengaturan Bapak Persson? Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan-kirinya, sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah merah ini kan pada dan penuh, semuanya harus mencarikan solusi. Saya kira keamanan masyarakat, keselamatan masyarakat harus menjadi titik yang utama. Pak Jokowi, tapi kalau misalnya direlokasi deponya, Pak, kemungkinan mereka bisa tinggal di sini, bisa Pak? Ini yang baru nanti dibicarakan. Apa, ini ada pilihan-pilihan, ada opsi-opsi. Apakah deponya yang digeser, apakah masyarakatnya yang digeser, kalau digeser tanahnya di mana, tapi harus segera ditemukan solusinya. Terima kasih.